Preview Kami perkenalkan Bapak-bapak yang ada di depan ini Yang pertama Ini Yudi Parsan Yudi Parsan ini Beliau Dengan kasus Menembakkan Pendeta Susianti Di Wilur Budi Ini Fitrah Ini sahabat dekat Mobil box Ustadz Hasan Ustadz Hasan ini Dikenal Oleh temannya Beliau juga Mantan dari Moro ya Filipina Dan Sebagai Pimpinan Yang diposor Bagi teman-temannya Sebagai pimpinan sana Kemudian Aat Aat bersama Aat ini Dikenal pada Masa Kasus Neto Adalah Bom Tenten Jadi Kemudian Aat ini Sebagai Komunikasi Dalam Tenten Mereka Sehingga Aktivitas pada Masa Kasus Poso yang Lalu itu Mereka Bisa Sebagai Apa namanya Pembela Islam pada Masa itu Dan Pada akhirnya Mereka Kasus dengan Apa yang Mereka Tadi Jadi itu Dikenal pada Segara Umum Dari Bapak-bapak Yang ada Di depan Ini Dan Sudah Sekitar 4 tahun 5 tahun Ini Sangat Dekat Hubungannya Dengan Pak Dr. Hukman Dan Sudah Terbangun Hubungan Emosional Sehingga Lanjutan Dari Seluruh Pake Aktivitas Kediatan Yang Dijaga Selain Wisdom Situ Kalau Hari ini Pak Dr. Haji Hukman Islahir Sebagai Bapak-nemannya Direktur Wisdom Situ Sudah Masuk Ketahap Kediatan Training Of Trainer Atau Pelatih Nanti Bagi Pelopor Perdamaian Jadi Damai Poso Damai Indonesia Alhamdulillah Di tengah Tengah Kita Ini Sudah Bersama-sama Dengan Hadir Ali Yang Menyampaikan Atau Menyak Mati Dari Kita Semua Dengan Selamat Selamat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Salaam Al-Salaam Al-Rasul Allah Waala Al-Ali Wa-Sahbihi Wa-Manualah Rabbis Rahi Sabri Wa Yassri Amri Wohli Obda Tanri Sani Yat-Tah Al-Tawli Subhanak Al-Salaam 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 Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Menjadikan pertamuan Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan sekembali kita telah mendapatkan Perlindungan inayah dan Perjagaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat dan salam Terima kasih Muhammad SAW Beserta ahli keluarganya Dan para sahabat-sahabatnya sekalian Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah Saya Ucapkan terima kasih Bahwa saya ditanggil untuk Bersama-sama pada hari ini Walaupun sebenarnya untuk Menyampaikan ini saya orang Yang paling tidak lama La'i'malana illa ma'alam Dan saya berikan pengetahuan Melaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Kepada kita Kita ini sangat kecil di hadapan Allah Saya lihat semua ada pakai masker Musuh yang tidak pernah terlihat Ternyata yang tidak di hadapan yang tidak di hadapan Sekecil makhluk yang Allah inginkan Dia bisa membinasakan seluruh manusia Bahkan orang yang bekerja ketika itu hilang pekerjaan Maha suci Allah Bila tidak mungkin sah sembahnya kita Tanpa kita berbicara Untuk membacakan surat Al-Fatihah Karena kalau kita lihat Ketika dia katakan dirinya Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta Setelah itu dia katakan Al-Rahman al-Rahim Dia tidak pakai dulu Alhamdulillahirrabbilalamin Maliki yaumidwi Al-Rahman al-Rahim Tapi dia pakai Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahman al-Rahim Bar-Maliki yaumidwi Saya kenakan Dia mau ditahukan kepada kita Bahwa Wahai makhluk yang hidup di dunia ini Aku memuasai seluruh alam Aku yang memiliki alam semua Tetapi aku Rahman al-Rahim Sehingga siapapun dalam kehidupan dunia ini Mendapatkan kasih hidup Yang mengatakan La ilaha illallah Mendapatkan Yang mengingatkan La ilaha illallah Juga bahkan Kalian datang lebih-lebih Lebih besar Yang mereka miliki Berbanding yang mengatakan La ilaha illallah Itu sebenarnya Karena Sifat al-Rahman al-Rahim Tetapi Kalau kita terusuri lagi Dia katakan Itu untuk kalian semua Selain kalian di dunia Itulah yang aku akan berikan Rahman al-Rahim Aku akan berikan Tetapi Jika telah Sudah berpindah Dari satu Waktu ke waktu yang lain Ketika sifat itu Sudah berpindah kepada Maliki yaumidi Sudah tiada maaf lagi bagi Karena Kerajaannya Yang akan dia gunakan Telah Setelah Misal Karena ketika itu Dia mengatakan Ketika seluruh Umat manusia Makhluk Allah sudah Diminasakan Dalam hal Ada pertanyaan Ini manilmul Kuryaw Siapakah dia berkuasa Sebelahnya Saat ini Maka ketika itu Seluruh makhluk Ketika akan ada Yang dapat menjawab Termasuk Malik al-Maut Itu sendiri Tidak dapat menjawab Hanya Allah Yang akan menjawab Lillahi Wahid Tahar Hanyalah Allah Yang maha Tunggak Yang maha Membinasakan Ketika itu Sudah tidak ada lagi Astagfirullahalazim Ketika itu Tidak ada manfaat lagi Orang yang mengatakan La ilaha illallah Ketika itu Tidak ada manfaat lagi Orang yang mengatakan Saya percaya kepada Amin Katanya Aku telah memberikan Kehidupan kalian Di dunia Dengan sifatku Dalam kekafiranmu Dalam kenurhakaanmu Aku telah memberikan Sifatku rahman Sifat al-rahim Sepanjang hidup Tetapi engkau Tidak gunakan Itu dengan Sebaik-baiknya Sekarang waktuku Untuk menggunakan Ketuasaanku Untuk memberikan Balasan Berarti kehidupan kita Di dunia ini Adalah mendapatkan Rahmat dan Rahim dari Allah Kita ingat Agapun tidak ingat Tetap kita mendapatkan Saya teringat dengan Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasul Salallahu Alaihi Wasallam Dimatkan Karena Nabi Ini juga Yang dilpunakan Imbil mu'mirina Ra'u fu' Rahim Ketika beliau Dimatkan Ada namanya Osman Ibin Abi Talha Osman Iwin Abi Talha Ini seorang hafir Quraysh yang memegang pintu kunci pintu Ka'bah mereka pada waktu itu membuka pintu Ka'bah itu dalam seminggu dua hari hari Senin dan hari Kamis bukaan ketiga satu waktu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya datang ke sana untuk minta mau masuk ke dalam ke dalam Ka'bah tapi Usman bin Talha mengatakan dalam sirah mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan perkataan yang luar biasa perkataan yang menyakitkan hati semua perkataan di ucapkan oleh Usman bin Talha kepada Nabi dan Usman bin Talha mengatakan dia menjawab denganku dengan jawab yang sangat santun sangat sopan sehingga dia mengatakan kepadaku Ya Usman bagaimana seandainya satu waktu nanti kau melihat kunci yang di tanganmu itu ada di tanganmu maka katanya Usman dan kalau begitu berarti waktu itu orang Kuraish sudah minazah dan sudah kina mereka maka Nabi mengatakan Tidak bahkan ketika itu mereka tetap menjadi besar dan menjadi mulia pada tahun pada tahun saya katakan kepadanya bahwa saya meminta kunci Tidak 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 Mada Usman dikatakan dalam sejarah aku memberikan kunci itu dengan rasa yang sakit dan jengkel tapi aku tidak bisa buat apa-apa aku memberikan kunci Mada Rasulullah ambil kunci itu dan membuka ta'bah dan masuk ke dalamnya membersihkan dan menghancurkan seluruh patung-patung yang berada di sekeliling ta'bah dan membersihkannya dengan air zam-zam sehingga itu disurnahkan sampai sekarang membersihkan dan mencuci ta'bah itu setiap mau detak musim haji pasti ada dibuka dan untuk membersihkan maka Rasulullah salat dua rakat disitu satu-satunya ayat yang turun kepada Nabi di dalam ta'bah itu bahwa ayat itu turun maka setelah Rasulullah salat dan Rasulullah keluar dari pintu ta'bah Rasulullah baca terus ayat ini mengulang pulang 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 ayat ini sehingga Sayyidina Umar Ibn Khattar mengatakan dalam sejarah aku tidak pernah mengenai Rasulullah mengulang pulang satu ayat dengan setiap banyak kali ini hati minkum mincum mincum illa zalik al-yawm yawmabir bin wawafah katanya wahai Osman ambillah puji ini dan pegang peganglah turun temurun ia akan ada seorang yang mengambilnya dari kalian melainkan mereka itu orang-orang yang baik Hajjad bin Yusuf yang terkenal dalam sejarah safar kumbun tidak pernah berani mengambil kunci daripada keluarga Huthman dari keluarga Bani Syaibah sampai sekarang kunci itu diperkan oleh keturunan Huthman ibn Abi Talqah ialah keluarga Bani Syaibah kalau kita baca sejarah siapapun kerajaan yang mau jadi khalifah pada zaman itu tidak pernah berani mengambil kunci dari mereka mereka karena takut masih takut perkataan Nabi yang ambil itu berarti otomatis wali maka setelah diserahkan oleh Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Huthman bin Abi Talqah ketika itu belum sebalik seorang muslim ketika Rasul Allah berikan kepada Rasul Allah berikan kepada Wahai Huthman kegang ini amanah baik-baik dan apabila kalian mendapatkan keuntungan darinya gunakanlah dengan sebaik-baik dengan sebaik-baik setelah itu Usman pergi setelah pergi beberapa langkah jauhnya Rasulullah mengatakan kebeli Ya Usman merah merah iya Ya Muhammad dia bilang kau ingat dulu saya bilang sama kau bagaimana saya ingat satu waktu nanti kau melihat saya memegang kunci itu dan saya akan memberikan kunci itu kepada siapa sahaja yang ketahuan Mata Usman mengatakan saya minat minat jika peninat Rasulullah pernah katakan saya itu dia bilang saya ingat al-an hari ini dia bilang saya bersaksi Rasulullah Rasulullah karena ketika Rasulullah masuk ke Kota Mata Rasulullah pernah bertanya ketika itu kepada orang-orang yang ada karena ketika dia pilih dari Kota Mata Kota Madinah berada di luar kota dia katakan kepada Madinah Kota Mata Ya Mata Wahai Mata Engkau adalah kota yang paling aku cintai kalau seandainya bukan kalau seandainya bukan karena aku dihusir dari situ aku tidak akan keluar dari situ tetapi ketika dia masuk dia katakan kepada orang-orang yang ada di dalam Mata Tara Mata 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 Kira Kira apa yang kau merasa pada saat ini dengan kepuasaan yang ada padaku dengan banyaknya jumlah sahabat yang bersamaku tidak tidak aku akan buat apa kepada kami tidak ada kata-kata lain daripada orang-orang yang ada di kota Mata Mata mereka katakan kita adalah saudara kami baik dan anak-anak saudara kami daripada orang-orang yang baik yang baik inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam balik sejarah yang kita melihat bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika selesai dalam satu perjalanan Rasul Allah pernah bersandar di semua kohon dalam keadaan capek Rasul Allah tertidur tiba-tiba ada seorang datang kepadanya menguruskan pedang dan diletakkan di leher Rasul terbang dia katakan siapa kira-kira yang dapat mencetak aku untuk memburu engkau pada saat ini wahai Muhammad Rasul Allah mengatakan cuma satu perkataan tidak baik dia katakan dia katakan Allah ini perkataan para haduri kalau kita ucapkan dia keluar dari hari bisa menggetar dengan orang ketika Rasul mengatakan Allah itu pedang dari musuhnya terjatuh ketika terjatuh Rasul Allah ambil itu pedang dan Rasul Allah buat seperti mana orang itu berkut pedang dia bilang sekarang saya seorang pegang pedang saya kira-kira bisa cekat daripada orang yang tidak bisa mengatakan apa Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang terjentuh dengan tindakan seperti itu orang itu mengatakan dia bilang dahulu engkau orang yang aku paling benci tapi dengan kejadian ini dia bilang engkau lah sekarang orang yang paling aku cinta aku cinta kita bercerai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad itu dia punya tindakan luar biasa sehingga hadisnya mengatakan bahwa jangan bercita-cita jumpa musuh tapi kalau kamu ketemu jangan lah tidak seharusnya kita melawan juga tetapi kita membuktikan bahwa kebenaran itu ada dan kita harus perjuangkan kebenaran itu tetapi kita memperjuangkan kebenaran itu dengan berlanggaskan walakum fi rasulillahi uswatun hasan rasul sallallahu alaihi wasallam punya contoh yang terbaik di dalam muntur duang kenapa sitia isyarat yallah ta'ala pernah duduk bersama rasul dan ini mungkin kita selinggu bahwa orang yahudi lewat mengajarkan salmu alaikum salmu alaikum ini artinya kecelakaan keatas rasul ullah jawab wa'alaika dan kepada kepada cipi Aisyah ada di belakang emosi wa'alaika la'isam wal-la'na katanya dan kepadamu kecelakaan dan lana cipi Aisyah dengar rasul dia bilang kau tidak dengar dia katakan dia bilang saya dengar Allah akan terima dari aku tidak dan aku sudah jawab dan kepadamu membalas sesuatu itu lebih daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri wahyu kepadanya karena Allah yang tibu amil hawa in huwa ila wahyu yiru oleh itu wahyu kata para ulama itu ada dua wahyu yutla wahyu gail lam yutla ada wahyu yang dibaca yang dimaksud dibaca ini yang dibaca dalam salat ialah Al-Quran yang dibaca dan yang tidak dibaca yang tidak dibaca itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah yang sudah cukup dari itu dan Allah akan terima dari itu dan tidak akan menerima dari ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berat di dalam hadapi apa segala berhintang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dihadapan bahkan ada sebagian pernah pada zaman perang kunai sebagian sahabat itu karena mereka bangga kita tidak mungkin akan di kalahkan pada saat ini karena kita sedikit kita banyak hal ini padahal banyak ini tidak menentukan sekarang saja kita sudah bisa lihat sekarang kita bisa lihat yang salahnya bukan kepada jumlah yang salahnya itu ada pada hati sumber segala masalah itu ada di hati ketika dunia yang menjadi tujuan oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita melihat bahwa satu sama Rasulullah mengatakan satu sama umat ini bagaikan buit di laut buit di laut sehingga sahabat bilang bagaimana adung jilat yang ma'idin ya Rasulullah atau karena mereka itu itu segit ya Rasulullah dan bilang mereka mereka itu banyak melayangkan kenapa itu terjadi di dalam hati mereka ada penyakit namanya Al-Wah 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 ya Rasulullah terpukul dunia wajar ya kita takut perutnya yang kita takut perut tapi kalau kita baca sejarah satu waktu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab R.A Sayyidina Umar ini dia mengatakan hati ini tidak pernah bisa mengalahkan Sayyidina Abu seharinya aku mengalahkan dia dia pergi kepada Rasul ya Rasulullah ini saya punya hati saya waktif kepada maka Rasulullah bilang kalau begitu apa yang kau tinggalkan untuk keluarga dia bilang yang saya tinggalkan setengah ini setengah saya kasih setengah hari saya setidak tidak lama saya Nabi Batar datang saya Nabi Batar dia Rasulullah ini juga saya itu dia bilang ya Abu Batar apa yang kau tinggalkan untuk keluarga jawab jawab dikiranya saya tinggalkan Allah Rasul tidak saya tinggalkan sesuatu melayangkan hanya Allah dan Rasul Rasul tapi dalam sejarah Sena Allah tidak mati telah parah karena Al-Iman ini zaman ya kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh hadis Rasul ada satu zaman nanti makanannya agar tidak bisa dibeli dengan dengan wab kita bisa membeli makanan dengan kita beruntukkan makanan kau ikut orang beriman katanya pada satu waktu nanti dan saya katakan Rasulullah pasti benar tidak akan dapat makanan melainkan dengan dia harus membayar dan bayarannya ketika itu biar anda bani Allah tidak akan dapat membayar karena bayarannya adalah tidak maka Rasul sallallahu alaihi wa sallam nanti para sahabat ya Rasul Allah kalau begitu mereka mau makan apa ketika itu dikata Rasulullah manukara subhanallah alhamdulillah Allahu akbar hadat syabiah siapa yang mengatakan dia berzikir dan berzikir itu dia akan denyam tetapi ungkapan ini ini pernah saya kaitkan dengan ucapan man ala la ilaha illallah dakhal albun siapa yang katakan la ilaha illallah itu dia masuk surta ada satu dokter dua teman saya dia bertanduk dia bilang ustaz saya punya ibunya waktu dia meninggal dia menyebut la ilaha illallah cuma saya berpikir bagaimana mungkin dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah sedangkan darah itu sudah tidak sampai di otak karena orang berkata-kata itu setiap kita mau berkata kan ada prosesnya prosesnya dari hati-hati kirim ke otak otak kirim ke lidah untuk mengatakan tetapi ketika orang dalam keadaan sakarat itu ditensi darah itu detakan jantung sudah tidak memungkinkan mendorong darah itu sampai ke otak kok dia bilang bisa ini bisa sampai di otak jawabannya satu karena apabila talimat la ilaha illallah ini sudah ada di hati orang ketika sakaratul maut tidak memenuhkan otak lain karena otak ini ada dua bagian ada bagian kerjanya pokok nasiatin kadibatin khatih ada otak bagian sini itu yang kalau anak punya biasa dikara terasa itu itu nasiat tempat otak pemohong itu di sini kalau sekarang tidak rasa tidak rasa terasa tapi coba kalau ada anak berani kecil coba berani ini itu 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 dalam Al-Quran nasiatin kadibatin khatih orang membuat dosa membuat jahat di sini tetapi ketika orang mau meninggal dunia otak sudah tidak bisa berfungsi bagaimana bisa dia berkata-kata ketika itu sudah bukan ini karena takwa di sini ini apabila sudah menjadi kebiasaan ini kata-kata la ilaha illallah sudah menjadi kebiasaan kita ini dikut kepada Allah dia sudah akan menjadi sesuatu sifat dalam hati dalam tinggal di dalam perbuatan ini sudah di sini tempatnya karena di sini tempat karakter kalau di sini kotak-kotak ada orang bilang kiri ada satyana agama ini 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 bukan karena serjata agama karena ilmu itu belum di sini baru di sini orang pintar bangin harus dikir luar biasa tapi mau jadi untung dia kasih kurang kenapa cuma sekedar pengetahuan ilmu sekedar pengetahuan kalau saya ingat guru tua dalam baik saya jadi apa katanya obati kebodohan hatimu dengan ilmu agama maksudnya kebodohan ini tapi ini orang pintar yang bodoh alim lisan banyak orang alim lisan jahil galib lisan hatinya luar biasa ini orang munaf dalam Al-Quran ini ada lalu kamu lihat penampilannya luar biasa mengagungkan kalau mereka berkata-kata kamu terkebun dengan kata-kata kita menerima sesuatu dengan dua akal dan harus bersambung juga dengan dengan hati kita ilmu agama ini yang kita harus pelajari berdasarkan sanat apalagi Al-Quran Al-Quran ini tidak bisa kita pelajari pada Buku Tajwid kita harus pelajari Al-Quran ini dari orang karena ada dalam ilmu Tajwid itu mengadakan bahwa ini barisnya Imala kita tahu baris dalam Al-Quran itu kalau bukan Fathah Kasrah kalau bukan Kasrah Dalmah kalau bukan Dalmah Sukut ada istilah Imala Imala ini dibaca tidak Fathah tidak Kasrah ataupun dalam istilah Tishmah seperti ada tidak mungkin kita dengar orang baca Tuhan Bismillah tertulis itu Bismillah Majriha itu salah bacaan Bismillah Majriha Wa Mursa itu bacaannya begitu dari Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam namanya Imal Imal atau Isma dalam kiri kutat oleh itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam mengambil kiraat itu dari Jibri Jibri mengambil kiraat itu dari Allah sehingga Ramadan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam membaca Al-Quran jadi Al-Quran ini suatu kitab yang harusnya kita dapat mengambil itu supaya kita bisa bersanggup orang yang punya ilmu kira kiraat untuk kita dapat bersanggup salah juga seperti itu karena Nabi bilang salu kamarai tumuni berarti sembahnya ini sebelum diajarkan harus kita lihat berarti kalau kita punya anak sebelum diorang belajar harus lihat berarti di rumah itu harus salah harus salah karena lihat kita kalau kita lihat siapa diantara kita pernah lihat Rasul salah tidak pernah tapi mungkin kita pernah melihat orang tua kita salah salah itu sebut belajar karena belajar salah ini nanti umur itu tahu bisa mengajar anak mudahnya itu pada waktu umur itu tahu kalau mau ajar umur satu tahun itu yang bisa adalah terbiasa kebiasaan kebiasaan itu dia hanya dilihat mau ajak dia hafal burkan umur di bawah juta bisa tetapi dah panggih dulu sini tahu cuma suruh duduk itu umur lima tahun dulu kalau dia bisa duduk tenang tetapi dia kadang-kadang bisa mengulangi perkataan kita sedangkan dia lagi lain kita heran biasa kenapa anak yang ajar dia bisa sebut tidak pernah kita mengajar kita lupa kalau kita bicara mereka ada disini lagi main tapi diorang terima mata kita lupa anak yang kita buat kita buat kalau itu nabi bilang fa'abawahu kedua orang juanya yang melentuk sehingga anak 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 yang itu betul lemah dari sibuk otak saja bisa harfal quran kenapa Allah sendiri bilang kami mudahkan al-quran itu untuk ditingat kami yang mudahkan cuma juga Rasulullah bilang bahwa quran ini juga satu kita dia mudah terlupakan terlepas dari ingatan seperti untah ketika di ingat kenapa seperti itu dia mudah dan dia mudah di ingat dan mudah juga dilupakan karena al-quran ini menginginkan kita untuk dia senantiasa menjadi sahab sahab sehingga kalau dia jadi sahab dia akan memberikan kepada kita syafaat para hadirin sekalian bahwa juga kita melihat apa yang akan terjadi di akhir sahab ini Nabi juga al-Quran hadirin tidak tidak boleh hadirin Nabi sudah bilang semua ini ada yang dibilang oleh Nabi itu yang baik ada yang tidak baik tidak baik kita melihat mungkin penampungan yang di sana karena itu Arafat itu kira-kira bisa dapat menampung beberapa orang kalau 10 sudah tidak bisa dulu lagi di dalam Arafat mungkin ini dari segi yang kelihatan baik tetapi ada satu biar hadith tidak bisa ini masih ada sebab-sebab yang tidak bisa satu waktu tidak bisa hadith dan ini mungkin dia punya muka dima kalau kita melihat yang dimiliki oleh yang bukan kafir ini semua makanan mereka saya minta kepada dan saya berusaha untuk satu waktu umat islam ini tidak akan mati dengan sejarah maksud kita akan mati dari makanan karena semua makanan yang kita ambil dari luar terakhat kita punya negara ini yang manusia itu suas sumpah datang kita negara agrari agrari sebenarnya kita ini insyaallah kalau kita bersatu kita bisa buat ini banyak tanah-tanah yang terbiak yang terbiak karena Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman itu kekerjaan yang paling baik ialah bertani dan berter berterna waktu kita jalin karena Yahubwahi ma'al-jam'ah kuasa yang ada itu ada bersama kelompok kelompok yang berat menar kita bagaimana kita untuk membentik keluarga kita karena Nabi mengatakan bahwa kita harus pelajari Islam akan datang menjadi asing di telinga orang selama ini kalau sebut Islam lain pantangannya itu berarti kalau dia datang seperti itu berarti dia harus kembali seperti itu juga apa bagaimana Rasulullah ketika membawa Islam ini awal di Kota Mah di Kota Mah berarti tugas kita adalah da'wah kita turun ke masyarakat berikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap pentingnya mengatakan da'i hati Allah itu di dalam hati kita ini yang kita turun dan hati juga bilang semakin perkataannya juga sering dirulang oleh Nabi laltatatat laltatat laltatat jangan maaf jangan maaf tapi kita pernah ingat dulu ada peti yang namanya Muhammad Ali Muhammad Ali ini sebelum bertinggi dia buat dia punya musuh itu marah dulu biar awal-awal dipegang orangnya kepala dia bicarakan sesuatu dikini mau orang itu maaf kenapa karena ketika marah itu sudah jadi tidak terkontor tidak terkendali segala darah segala darah bahkan sehingga nantinya kalau kau sedang marah dalam keadaan berdiri di lalu kalau sedang duduk kau marah kau ambil air sembah sembah karena ada tim kita tidak kita marah kita sudah melakukan kesalahan melakukan kesalahan tidak seperti ini karena orang tak sampai saya dengar dulu ada bangun satu sesuatu di atas diri ya 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 saya bilang yang orang dikasih rungu ini Tuhan orang kalau dikasih rungu Tuhan orang berarti siap berperang nah itu tidak satu orang saja bisa rungu memang caranya kan pilih di toko bangunan minta air apa terlibat teknik di sana siap besok datang oleh orang lain siap yang kita orang bilang saya merupakan produk kornanya kira-kira kita berlalu mulia kita begitu terus terus kita bilang buat orang kasih siap karena penakit itu orang kumpul 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 penakit pergi sendiri-sendiri ke sana bawa pergi bawa foto siap bawa botol aku siap cukai ada cukai tapi dia kumpul sendiri tanpa ada artinya kalau kita ubah itu dia tidak bisa terakhir kalau enggak ada yang siasat 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 da'wah ada fikur da'wah ada buku yang dikulis oleh para ulama tentang fikur da'wah bagaimana nabi punya cara berda'wah berkulis diperbarukan dengan baik sehingga kita dapat nabi kalau bilang dicaci mati luar biasa luar biasa yang kita dapat di saat ini tidak sebesar sampai dipindahkan dari kampung lama media kemarin media mendapatkan macam mati tetapi tetap da'wahnya berjah berjalan dicari dia jawab ini karena orang menyentuh hati itu sangat penting kadang-kadang hati kita tidak tersentuh orang tersentuh saya ingat waktu guru itu masuk di paru orang guru segeri itu masih makan makan siri orang kombal orang makan siri itu biasa makan siri waktu ini dia tidak begin tidak begin tidak tegur tepat satu waktu ditanya musjid ini bagaimana nanti kalau kita salah musjid makan siri ketika ditanya dia jelas bahwa itu sesuatu yang tidak musjid ini tentang kita menghaporkan sebagaimana nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam menjadi orang yang tinggi di masjid kalau melihat sahabat mungkin tidak sekarang sudah selesai tapi rasul sallallahu alaihi wa sallam selalunya mengambil bahwa dia tidak tahu sehingga rasulullah perhatikan oleh sitya anca radya luar masa yang merasa sangat terpojok itu rasulullah jauh waktu di paris itu dia bilang tidak ada sesuatu yang saya rasa terpojok walaupun di kota Mekah seperti yang saya rasa terpojok ketika saya di kota paris sehingga rasulullah lari sehingga lalu di wad bagi rasul itu luka bahkan ada di wad mengatakan bahwa rasulullah itu menjaga darahnya itu jangan jatuh ke bumi ketika ditanya kenapa itu jangan jatuh ke bumi dia bilang darah nabi apabila jatuh di bumi Allah akan binasah akan binasah sampai seperti waktu dia berdoa Allah ma di jauh ini malalikat katanya di dalam riwayat sebetul malalikat itu minta izin kepada nabi bagaimana ini doros dan melantau ini gunung di barang tampak dan berdasar tapi jawab nabi tidak ini akhruju aga ini arju an yakhruja min aslahdihim mayyuk minubillah aku harap yang akan lahir dari mereka kalau mereka tidak aku harap yang lahir dari mereka telah minubillah bisa beriman kepada Allah padahal ini suka isi dari Allah tetapi dakwahnya bukan kepada orang itu tetapi dakwahnya rabbi itu yang belum ada masih ada dalam sundi mereka coba tiga dua nabi 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 alaihissalam apa dia katakan kepada rabbi ya Allah jangan tinggalkan satu orang kafir yang tinggalkan mereka ini ada hidup mereka akan menyesatkan seluruh manusia ini usaha mereka ini bukan sesuatu yang dulu sampai sekarang usaha untuk menyesatkan kita itu ada ini dikatakan nabi imam inna ka'in tadarhu yudri ibadat awal at idu ila hajiran tersebut yang akan lahir dari mereka pasti orang-orang yang jahat dan orang-orang dah orang-orang dah tapi tiba pada nabi muhammad bilang maafkan orang-orang dia tahu pasti orang-orang tidak buat begitu kalau orang-orang tidak mau juga aku harap yang lahir dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah saya kira orang-orang tadi guna yang bisa saya sampaikan saya ada yang salah kira-kira saya sampai ini saya salah kira-kira minta maaf segala orang-orang begitu berhenti kurang mohon maaf tapi saya berhenti itu macam tidak ada yang saya tahu jadi insyaallah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan itu menjadi sesuatu yang baik di sisi Allah dengan majal fiduli ta'ulin indah lelaki berhenti berhenti apa saja yang kita ucapkan itu sekretaris yang sangat yang sangat taat kepada kita tapi ketika menghadap Allah kita bilang kita lupa bahwa catatan dia bilang tidak ada sama saya catatan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menampu di sekarang dosa-dosa kita dosa-dosa kedua orang tua kita sahabat dan yang dia tetam kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tahan kepada umat Muhammad sallallahu wassallam memberikan perlindungan kepada umat Muhammad sallallahu wassallam mempersatukan hati umat Muhammad sallallahu wassallam dimana saja mengaj 對不對 berhadatan kebesaran kebabyan Muhammad sallallahu Al-Fatihah 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 Lagi-lagi ke perempuan Dengan sedia orang-orang lagi Dengan cucu bermain Orang-orang tuang Dia bisa mengisi ke perempuan Ini yang ada kita Sekarang artinya kita sudah mau kembali Kepada zaman apa Berarti kita Kita harus kembali kepada Datang Islam dulu Bagaimana kita harus mempelajari Kita mempelajari Karena orang tidak paham Dan orang mau kita Ini sekarang Bahwa Saya kata dengan sama Dan terima kasih Yang di Papua Barat Yang berarti banyak tentara Tetapi Sedangkan dikatakan mereka Tompok bersejata Tapi kok kolonikoso Dibilang teroris Tapi saya sebenarnya Pertama ini saya tidak heran Dan cap kepada Islam ini Dan itu Kita bangsa Indonesia Kita merdeka Kita bilang pemberontan Extremis Iya kan Nama ini tidak perlu baginya Silahkan saja orang mengumumsi nama apa Yang penting Hubungan kita dengan Allah Dengan Allah Tapi yang kita berjuang Kalimatlah Kalimatlah Dahlilah 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 Saya cekan beri satu orang Satu orang Satu Tiai Dahlilah Him Sekarang menarik ya maksudnya, menguasai Islam. Dan Ustaz bilang ya, supaya yang ingat tahu, sedapkan bukas Islam Maria khususnya. Apalagi bukas Islam Maria. Artinya kita mau kasih orang kita ini yang mengatakan lahilah hadilah Allah ini khusus. Bagaimana kita bisa mau apa-apa? Ketidak bersatuan ini yang membuat kita susah. Sehingga itu orang bilang, dia kenapa pernah cerama di Jawa. Dengan saya, saya langsung bilang, saya ingin ke siang ulama kamu. Kalau sudah semua mau pergi di kota, siapa kira-kira di kamu? Siapa kira-kira di belum? Saya saling ikut sama jamaah tabli, ya. Atas merasakan kekurangan kita sama-sama semua kekurangan. Tapi mereka sanggup kira-kira. Tujuan satu saja orang kira. Kita harus kembalikan orang. Mas, sebalik itu misi Nabi ketika kemana-mana dia bangun. Dia bilang, Mas. Tapi jadilah Mas. Jangan kita berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Jangan kita berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Sama-sama. Supaya orang tidak melihat bahwa kita ini tercaya. Ini yang kita berat-at. Intinya kita harus kembalikan umat kita ini. Karena umat kita ini sendiri lagi bermasalah. Saya tidak. Kita punya musuh bukan orang lainnya. Bukan orang yang tidak lahir. Saya tidak menganggap ini. Musuh antar kita sendiri sekarang. Kita tidak terima perasaan. Kita tidak berhadapan dengan orang lain sebenarnya. Orang yang tidak berhadapan. Kita nabi pernah suatu waktu ada satu untang. Orang saya ini lari. Pas berhenti di depan Rasulullah. Dia walaupun bagaimana terakhir Rasulullah bilang Amin. 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 Tiga-tiga Rasulullah bilang. Masih. Setelah itu datang satu orang. Rasulullah. Dia bilang. dia sudah beritahu saya. Dia bilang. Dia sudah beritahu saya. Pasatmu. Jatuh. Dia bilang. Dia sudah beritahu saya. Dia bilang. Dia mengaruh kebenaran saya. Saya ini dirum. Saya punya tenaga. Dan tidak menggunakan. Tetapi. Yang diberikan kepada saya. Tidak sesuai dengan tenaga saya. Bahasa sekarang. Saya sudah kurus. Seperti orang musuh. Tidak. Tidak. Dia mengaku bagaimana. Tuan yang memperlakukan. Kepada dirinya. Maka Rasulullah bilang. Tidak. Saya mau beli. Saya beli. Dia bilang. Tidak. Tidak. Saya mau bayar. Rasulullah bayar. Setelah Rasulullah bayar. Tidak. Dia bilang. Tidak. Bebas. Tidak. Itu Rasulullah bilang. Amin. 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 Dia bilang. Dia tadi. Tidak. Apa dia bilang. Dia bilang. Ya Allah. Jangan dinasakan umat ini. Disebabkan. Karena musuh-musuhnya. Dia bilang. Dia bilang. Ya Allah. Jangan dinasakan umat ini. Disebabkan. Karena. Apa namanya. Masalah alam. Yang apa namanya. Kelakaran. Dan lain sebagainya. Yang ketiga. Dia bilang. Janganlah. Dinasakan umat ini. Disebabkan. Karena tangan-tangan mereka. Waktu Rasulullah. Sebelum itu. Rasulullah menangis. Yang ketiga. Rasulullah menangis. Dia bilang. Ini. Tiga. Doasi kepada Allah. Dua. Allah. Terima. Satu. Allah. Tahu. Dia. Kebinasakan umat ini. Di tanah umat itu sendiri. Ini. Ketika saya baca. Sedar. Umat Islam ini. Tidak pernah dikalahkan. Karena ketulangan sedar. Yang terbaru saya. Afganistan. Ada buku yang ditulis oleh salah seorang penulis. Dia gagal. Di tanah. Yang terbaru. AKTUH RAHMA. FI ALGIL ASLAM. Bukti kebutuhan. AKTUH RAHMA. Di Bumi Afgan. Itu. Orang Afganistan. Kusususya. Dengan menggunakan senjatanya. Yang dua lobi. Empat dari sisi. Rusia. Telur. Telur. Kita lihat keadaan sekarang Yang mereka hadapi bukan orang ini Tidak beragama sekarang Yang mereka hadapi Amerika Orang punya agama Dan mempelajari agama ini Dia tahu agama ini tidak akan Mungkin bisa hancur karena Musuh dari luar Melainkan dari luar Apa yang diorang buat? Ada orang-orang muslim yang melakukannya Muslim yang berdasarkan Sekarang Walaupun mereka merdeka Masjidat Itu tanggap musuh Kita di Israel pun seperti Dengan Yahudi Seperti Seperti Dan Yahudi sampai sekarang Dia dikatakan menang sebenarnya Di akun-kan Mereka Dengan persenjataan Mesir itu pernah menang 6 Oktober tahun 65 Itu ketika itu Sadat Jamal Abdul Nasir Sadat Itu 6 Oktober itu 6 jam mereka bisa kuasai sini Setengah sini itu diambil kembali oleh Masjid Setelah 6 jam Itu Dia tak datang Yang dia hadapi Sudah bukan Israel Karena setiap Soal yang dia tembak jatuh Dia lihat sudah ada Amerika punya usaha Ketika itu dia bilang Kalau saya turun Saya juga Pisah Maka diistiharkan Gue perdamaian Kem David Karena ketika itu Kemenangannya dia dapat Itu bukan dengan sehingga Meruntuhkan dia Berapa puluh tahun pun Mesir tidak akan mungkin Menaklukan benteng dan Jadi Ketika itu Ekwan muslim ini Itu bersah Bersam pemerintah Dalam kekurangan Karena Sadat adalah Bagian daripada Ekwan muslim ini Hancur kemasalahan Karena ekwan muslim ini Yang dulu Yang besar Berarti ada pada kita Sedang kesuatan kita Bukan kelemahan kita Dapada orang Dapada orang Kita tidak melihat ini Tapi kita Ini bisa Kita ada gigi dengan Iya kan Tapi selalunya Kalau kita bergigit Lidah tergigit Kita tidak pernah Salahkan diri kita Kenapa kita Salahkan diri kita Sakit Selalu kita bilang Siapa lagi yang bicara Bicara Sampai sebut saya Sampai sebut Sampai sebut Ini sifat tipe Kita mau salahkan diri kita Kita selalu Kita selalu Selatau Tuhan Tuhan Kita bergigit Amfus itu Apalah Tuhan Ini pelajaran Sebenarnya gigi dengan lidah Pelajaran yang pertama Kita lihat Yang lebih tua Biasanya Yang lebih minggu Mana yang lebih tua Antara lidah Dan yang gini Lidah Tapi yang menggigit Yang tua Siapa Yang Tetapi walaupun Gitu pun Tidak pernah terjadi Permusuhan Antara lidah Yang lebih Cuma Giti bilang Wahai Lidah Tugasmu Apa Tugas kuat Ketika engkau masuk Masuk di tempat Tugas ku Ya Hati-hati yang Saya tahu Tahu tugas ku Diciptakan oleh Allah Untuk merasa Ada tulang Ada apa Itu tugas ku Mungunya tugas Mungunya tugas Munghusnil islamil mar'i Tartuhumala Ya Baik islamnya seseorang itu Ya Lakukan apa yang Diharnya itu Tugas Dan jika ada sesuatu Harus Berapa Dan ini usaha Diusahakan Supaya Tidak bisa bersamu Karena perbedaan Tidak ada Diciptakan oleh Allah Karena kita Terus tanya Terus Khusus Masjab itu Ada 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 Imam Imam Mahri Imam Ahmad Min Hanbal Terus Tidak Kunuh Imam Imam Dihar Juga Tidak 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 Masalahnya Tidak Punuh Yang Masalahnya Tidak Sempan Sempan Karena Imam Shafir Pernah Salat Tidak Di masjid Imam Dihar Sehingga Hari ini Pasti Kita Punuh Ibn Imam Syafir Maka Imam Syafir Salat Ketika Salat Sampai Waktu Rakyat Terakhir Rupuk Bangun Rupuk Terusuh Tidak Bahkan Setelah Setah Akhir Dia Salah Tanpa Sujud Sah 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 Dan Imam Syafir Ibn Masalah Terus Saat Teleponer Itu Sujud Sah 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 Yang Menjadi Pertanyaan Murid Murid Imam Syafir Bertanya Pertama Murid Murid Abi Heli Yang Yang Wah Tidak Ini Pasti Pulau Tidak Tidak Pun Yang Jadi Pertanyaan Imam Syafir Murid Imam Hat Dia Bila Kenapa Tidak Tidak Murid Kenapa Tidak Sebut Sah Jawabannya Kiran Isra Im Bila Mahdi Informasi Yang Masalah Ini Bukan Pimpinan Mahdi Masalah Peggit Mahdi Di Saya Berusaha Itu Kita Kelihatan Sah Sah Tahun Bah Marius Apa Sesalahnya Yang Delapan Luluk Luluk Menari Sambil Tunggu Dua Pulusan Pas Salah Bersan Kira Kira Itu Lebih Baik Ataupun Kelihatan Yang Dua Berlebih Buruk Selesai Yang Delapan Agama Apalagi Yang Satu Dalam 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 Masjid Saja Kita Tidak Bersan Bersan Kemal Kita Menghadapi Satu Masjid Saya Kalau Salah Biasa Kalau Tidak Pulih Saya Tidak Pulih Saya Orang Tidak Pulih Saya Bisa Tidak Tahlil Saya Orang Tahlil Tapi Masalah Perbeda Masing-masing Bersilakan Tidak Masalah Kita Ketiga Kita Dicatakan Ya Ya Allah Muhammad Rasulullah Itu Kita Sah Kita Kita Bisa Duduk Bersah Naksudah Kerja Mua Yang Penuh Kita Bisa Bermu'amal Apalagi Dengan Sesam Lalu Cuma Urusan Yang Furu Iyad Kita Kata Semanggir Kita Harus Kembali Kepada Malhat Dan Mua Kita Berada Dengan Memperbaiki Umat Bidu Sepertinya Kata Tanda Tidak Maria Dengan Maria Kita Ataupun Memislamkan Yang Sudah Islami Kita Memperkuan Bagi Atau Musuh Bagaimana Kita Mengatur Mereka Jadi Artinya Tidak Yang paling Terbahaya Kita Sekarang Yang Jelas Kita Karena Al-Hala Bagi Musuh Yang Jelas Yang Munafik Kita Bisa Lumput Bersani Dan Dia Bisa Senyum Bersama Dari Tetapi Innal Kalama Kata Parulama Innal Kalama Latil Fu'adi Wa Innamajum Yalinsani Alal Fu'adi Yalim Perkataan Senyum Yang Sebenarnya Itu Senyum Di Senyum Yang Sebenarnya Ada Di Bisa Saja Orang Memuji Tetapi Hatinya Muka Al-Hasad Itu Berbahak Padahal Dibelakar Kita Dialah Dialah Apakah Kita Tahu Di Jumat Kita Tidak Tahu Orang Yang Bagaimana Sekarang Saya Bila Pahut Kita Kita Menarik Orang Orang Yang Jauh Dari Islam Kita Sekarang Terhadapan Dengan Mulai Kita Penuh Dengan Dato' Semua Tahu Saya Pernah Beritahu Dato' Dato' Dia Minta Sama Saya Mana Bukti Saya Kata Kalau Saya Yang Minta Berikan Bukti Kita Tukar Apa Saya Minta Bukta Bapak Dato' Saya Terima Kasih Tahu Maklumat Bahwa Disini Katanya Al-Ibu Yang Mencari Tahu Kan Kan Suha Kalau Kita Yang Dari Bukti Berarti Saya Jadi Puni Kita Semen Di Atas Ujah Dari Pusat Pun Di Mok Dari Pembar Dari Saya Jadi Begitu Ini Masalah Kita Sekarang Ini Yang Kita Hadapi Men Musuk Selan Yang Kita Hadapi yang kesempatan pada kita berarti tubas kita ini dia lah tubas nanti untuk khairah ummatin dia bekas tak burun nabi ma'ruf atau ketahunah lain saya bilang kalau petani petani yang ada amal ma'ruf, ada nahimu buktinya apa dia bertanam, dia meracun setelah dia tanam dia meracun yang tumbuh harus dibuang kalau tidak, yang ma'ruf ini tidak pasti sembuh, tidak akan ada orang yang bilang hak asas ini hak asas itu tumbuh biar tidur bersama, pupuk saja jadi harus yang ma'ruf ini harus dijaga, kalau tidak alhum beratakan raja-raja raja-raja tidak perlu dipukuk tidak ada orang tanam rumput rumpatan tapi orang tanam bali pas tumbuh rumput dia lepas jadi ini tugas kita sebenarnya kalau kita bisa bersama kenapa tidak dengan keberdagayan jihad jihad kita sebenarnya yang diutama kepada kita saudara-saudara kita kalau musuh kita itu sudah tahu kalau masalah ini kita bukan berhadapan dengan orang berakhir saya kira bisa rasa berarti berarti yang harus kita perbaiki di hidup jadi kita jihad 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 Kita semua mengenai kira-kira Itu yang saya sesangin sebenarnya Sebelumnya saya di rumah segera Saya lihat saja semua Bahkan sampai orang turun Saya siat Karena kalau saya datang ke rumah Tapi kalau dia datang ke rumah Selalu saya bilang, mari kita saling Salah kemari Saya tahu kau salah Tunggu telah Tapi kalau kau datang di sini Kau akan sedikit buat rumah Tapi mau bilang dia muslim Saya juga Latu hasil murnas ke anak rumah Bagaimana yang kau Kisar dan musyak seakan-akan kau Tuhan Karena bulan-bulan kemungkinan Ini dia sesat Besok dia Jadi saya disesat Ini karena tidak saya disini Hati ini tidak ada milik Bukan milik Bukan milik kita hati Seperti cinta sebenarnya Cinta ini adalah kuasa manusia Tidak ada manusia punya rasa Cinta Yang biasa dirimau tidak Tapi itu Pemberian dari Allah Yaitu Nabi Ada doa Nabi Ketiga-ketiga Ada yang paling tidak Sehingga dia bilang Ya Allah Tuhan Jangan membawa hisap Aku sesuatu yang aku tidak milih Aku itu tak Oleh itu dalam Dalam adil dalam berumah tangga itu Bukan pada cinta Cinta Dalam membagi Membagi Sepatu baru dengan sepatu lama Dia datang bagi Biasa kalau tidak baru Sepatu baru biasa di atas media Tapi tidak ada orang pernah tahu Sepatu baru di atas Sepatu baru di atas Bekas di atas media Yang baru biasa di atas media Begitu juga dengan kerempuan Terpukti istri lebih dari satu Pasti yang baru Pasti lebih dicintai Tapi itu tidak masuk dalam Tukung A Adil Tidak masuk Tidak bisa di Dibilang buah Dan itu tidak adil Karena cinta ini dan cinta itu Tetapi ketika dalam Membagi yang tidak adil Di situ yang tidak berhasil Umpamanya Yang terkasih Mas Satu Dan satu Tapi kalau cinta Terserah Tiada orang yang tahu Sehingga orangnya Karena bilang Siapa yang saya kasih cinta Itulah yang paling saya cinta Semua istrinya dapat cinta Jadi semua merasa Maling dicinta Sedahal yang paling dicintai Maling cinta Siti Ais Tapi Setelah Siti Fani Sudah begitu Siti Hani sudah meninggal Siti Aisah masih jembur Karena setiap masa kiri Rasulullah bilang Dan kita lupa sahabatnya Tadi Satu kali Kuat itu Kuat itu Tepan Pasulullah bilang Tepan 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 atau akal kecerdasan hati dan kecerdasan bersikap atau berpilaku kemudian yang ketiga kekuatan umat itu ada pada umat itu sendiri itulah yang menjadi tetap kunci dari semua apa yang disampaikan dari dan insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya ini merupakan satu keberkahan pertemuan kita dengan Pak Bik pada kesempatan hari ini kami mewakili dari Wister Institute mengucapkan terima kasih banyak Pak Bik telah sedia menyampaikan materi dalam kegiatan ini dan selama peserta juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Bik dan ya oh iya selanjutnya sekarang kami mohon kesediaan untuk foto bersama dengan seluruh peserta TRT pada kesempatan ini Pak Bik kita tutup untuk sentara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mau foto pegang ini diklan diklan kalau kelorina oh iya kalau ada perempuan bang kelori itu terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak